Pemirsa, Ketua POK Jadwa TP PKK Pusat Yulia Akmal mengunjungi UP2K Matahari Terbit di Desa Mas Bagi Timur. Kunjungan tersebut sebagai apresiasi tim penggerak PKK Pusat atas keberhasilan pembinaan UP2K Matahari Terbit yang mampu menjadi kooperasi wanita. Keberhasilan tersebut diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi UP2K yang lain agar terus maju dan berkembang. Kamis 28 Desember, Ketua POK Jadwa TP PKK Pusat Yulia Akmal mengunjungi UP2K Matahari Terbit Desa Mas Bagi Timur. Kunjungan tersebut dikatakan sebagai apresiasi dari TP PKK Pusat atas keberhasilan pembinaan UP2K Matahari Terbit menjadi kooperasi wanita. Keberhasilan tersebut juga diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi UP2K yang lain agar terus maju dan berkembang sampai menjadi kooperasi. Kesempatan tersebut juga dimanfaatkan untuk mendengar berbagai permasalahan yang dihadapi oleh kooperasi. Ia menegaskan setiap usaha yang digeluti pasti memiliki tantangan tersendiri. Meski demikian, para pengurus diminta untuk tetap memberikan upaya terbaiknya. Contohnya dalam hal pengembangan ide dan kreativitas serta koordinasi yang baik dengan berbagai pihak yang terlibat. Kooperasi Matahari Terbit diharapkan terus memiliki tambahan anggota serta mampu memperkuat anggota dengan berbagai layanan yang diberikan. Contohnya kooperasi bisa menambah besaran pinjaman yang diajukan oleh anggota serta mampu mendukung usaha yang dikelola oleh anggotanya baik dalam proses produksi ataupun dalam hal pemasaran barang. Dirinya juga mendorong TPPKK Desa untuk memaksimalkan UP2K yang dimiliki karena kehadiran UP2K merupakan solusi dalam memperbaiki ekonomi keluarga. Untuk itu TPPKK didorong untuk memahami keinginan masyarakatnya serta memiliki hubungan dan pemahaman yang baik dengan organisasi yang ada di lingkup pemerintah. Ini yang membawahi pendidikan dan ekonomi keluarga datang khusus ke Lombok Timur untuk sebagai penghargaan kami atas setelah adanya operasi di sini ya di Lombok Timur. Operasi Matahari Terbit, Operasi Wanita Matahari Terbit. Jadi kami sangat-sangat menghargai, kami sangat senang, kami ingin melihat langsung bagaimana pelaksanaan kegiatannya untuk menjadi juga inspirasi buat kami dan untuk kami seberluaskan ke seluruh Indonesia. Sementara itu Ketua TPPKK Lombok Timur Hajjah Nur Hidayati Taufik menyampaikan keberhasilan UP2K Matahari Terbit menjadi suntikan semangat bagi anggota PKK di Lombok Timur untuk tidak pesimis dan terus semangat membina UP2K yang ada di desa. Dirinya juga mengapresiasi berbagai arahan yang diberikan oleh TPPKK Pusat untuk memajukan UP2K Lombok Timur. Arahan tersebut diakui menjadi modal yang sangat penting bagi TPPKK Lombok Timur dalam membina dan memajukan UP2K yang dikelola. Tidak membuat kita pesimis ketika menggerakkan UP2K, pembinaan di desa-desa dengan apa yang kita saksikan hari ini. Tempat yang diutu megah dengan ukuran keberangkatannya dari UP2K atau LKM dengan penjaga yang seperti ini tentunya luar biasa. Tentunya ini tidak lepas dari loyalitas, partisipasi dari anggota yang telah dihakimi oleh pengurus-pengurus yang luar biasa. Baik Silawati, Abdul Aziz, Selaparang TV, melaporkan.